Sampai hari ini belum, saya katakan lagi, belum jelas apa planningnya, apa yang akan dihasilkan. Belum jelas. Kemenhan infonya waktu itu akan menanam 1 juta hektare pembun singkong. Jangan sampai seperti kemarin Kementerian Pertanian, Peluasan Areal Tanaman Baru, 250.000 hektare tahun 2020. Yang terjadi di mana titik koordinatnya, mana polikonnya? Alhamdulillah, baru 30% yang ketahuan yang lain masih di awang-awang. Saya rasa jangan terlalu besar dululah, kita harap hal yang penting dululah. Ingat lho bu, Anda memusukkan program kami juga yang menentukan anggaranya. Ini harus jelas, saya gak mau 1T langsung blek, gak saya gak mau. Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pimpinan ibu dan bapak anggota yang kami hormati, saya selalu berusaha mendorong pada rapat-rapat koordinasi tingkat Menko, bahwa kalau kita bicara tentang boot estate, kita tidak boleh terlepas dari upaya untuk masyarakat kecil, termasuk untuk alokasi lahan. Oleh karena itu, memang betul-betul harus dilihat pada wilayah mana masyarakat bisa terlibat di dalamnya. Jadi reforma agraria akhirnya juga menjadi sangat penting pada program food estate. Kalau ditanya apakah lokasinya bertumpuk-tumpuk, jawabannya tidak. Karena pada dasarnya, program-program food estate di KLHK itu berdasarkan kebutuhan dari program food estate secara terintegrasi. Jadi kalau ditanya konsep food estate itu seperti apa, mungkin jawabannya di Kementerian Perekonomian, Kemenko, dan mungkin Menteri Pertanian bisa jawab. Jadi kegiatan KLHK di dalam food estate sebetulnya mungkin hanya beberapa persen, tetapi sangat penting. Kemudian yang berikutnya, terkait dengan kebijakan perhutanan sosial, saya mohon izin. Saya agak bingung juga kalau kajian lingkungan strategis butuh 1 triliun ini. Rasanya janggar sekali. Saya nggak mau sampai tumpang tindih. Di Kemenko ada, di Kemenhan ada, di Pertanian ada, di LHK ada. Coba lah. Sampai hari ini belum, saya katakan lagi, belum jelas apa planningnya, apa yang akan dihasilkan. Belum jelas. Kemenhan infonya waktu itu akan menanam 1 juta hektare kebun singkong. Wah. Waktu itu saya sempat zoom sama Kemenhan yang sekarang jadi Menteri Petani, Menteri Kelautan. Ditanya hari ini, kemarin rakur sama Pertanian. Targetnya apa? Ya belum, orang belum selesai. Baru mau tanam, baru panen. Saya rasa jangan terlalu besar dululah, kita hal-hal yang penting dululah. Ingat loh Bu, Anda mengusulkan program, kami juga yang menentukan anggarannya loh. Ini harus jelas. Saya nggak mau 1 T langsung blek, nggak saya nggak mau. Itu aja. Dan kami pasti seluruh pimpinan beli mata sepakat nolak gitu. Karena tadi di atas pun kami sudah membahas. Kalau step by step, misalnya, 1 T dibagi ke tempat lain, tinggal 500, kurang. Kan tinggal kita bahas lagi di sini melalui rapat kerja. Rekopusing untuk ini ada kekurangan. Jangan sampai seperti kemarin kementerian pertanian. Peluasan areal tanaman baru. 250 ribu hektare. Tahun 2020. Yang terjadi di mana titik koordinatnya? Mana poligonnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru 30% yang ketahuan yang lain masih di awang-awang. Itu 2020 loh. Sampai hari ini masih 2021. Masih dicari. Kementerian pertanian menjawab. Iya, kami sedang mencari poligonnya. Berarti kan itu kejadian 2021-2020. Kemudian, alokasi tanam kedelai 450 ribu hektare. Sudah bulan Juni. CPCL-nya di mana? Ya, baru 12% yang lain lagi dicari. Ini kan enggak logika. Sapi seribu desa. Anggarannya 2020. Dibagikannya baru kemarin bulan Juni 2021. Anggaran 2020. Selalu berlindung kami sudah dipiksa oleh BPK. BPKP. Ya, saya enggak mau seperti itu. Saya rasa kalau 1 triliun terlalu besar sekali itu potensi. Dikurangi saja. Nanti kalau memang kurang, kita kan gampang kok. Kita mitra, ibu tinggal datang mau minta rapat kerja. Balikin lagi, kurangin lagi. Kan itu aja. Kalau saya bicara logika lah. Ya, ibu ya. Tadi kami bertiga sudah membahas di atas mengenai hal ini. Juga sudah saya sampaikan kepada dia juga. Gampang kok. Kita in the time bisa bikin suat bisa rakar lagi kok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.